Pengibar bendera pusaka 17 Agustus 45. Saya mengundang tiga narasumber untuk mencerahkan hal tersebut bersama dengan Pak Nijo, Pak Irawan, dan Pak Citro. Dan perbincangan ini akan kami hadirkan satu lagi setelah pariwara berikut. Juga mengklaim. Selamat malam, kembali dengan Pak Kepala Indonesia. Kami terlibat dalam perbincangan seru di sini berkaitan dengan buku yang saya pegang. Karena baru seminggu yang lalu kita memperingati 66 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pengarangnya adalah Pak Nijo Sanjoyo, ada di sana. Beliau ini adalah menantu dari Abdul Latif Hendra Ningrat. Sementara Abdul Latif Hendra Ningrat, almarhum adalah salah satu dari pengerek bendera di foto ini sudah wafat dan beliau terlibat secara langsung pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan ke seluruh dunia oleh dua orang proklamator kita. Kemudian ini ada Pak Citro, beliau adalah anak ketiga dari almarhum Abdul Latif Hendra Ningrat. Dan yang di sebelah kanan saya langsung adalah Pak Irawan, beliau adalah anak anak kelima dari almarhum Suhud. Almarhum Suhud, ini adalah orang yang disebut ini memang wajahnya tidak terlihat tapi almarhum Abdul Latif menyebut bahwa ini adalah Suhud adalah ayah dari Pak Irawan. Saya ke Pak Nijo. Mengapa menjadi penting buku ini Anda tulis dan disampaikan kepada publik? Apakah Anda khawatir nama Abdul Latif dan nama Suhud hilang dari sejarah dan terlupakan? Ya, alasan yang pertama betul itu maksud saya memang intinya adalah untuk meluruskan sejarah. Jangan sampai anak cucu kita itu nanti merasa kecewa atau dipersalahkan atau merasa dibohongi. Katanya kamu anak atau cucu pahlawan ini tapi ternyata bukan. Nah itu, saya menjaga itu sebenarnya intinya Mas. Anda memiliki cukup buku sejarah yang bisa memastikan bahwa foto ini adalah mertua Anda dan rekan mertua. Ya, jadi buku itu saya tulis dengan metodologi penelitian sejarah sehingga saya menggunakan banyak referensi kalau Mas mau buka disitu saya ada lebih dari 50 referensi dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya sebagai akademisi saya tidak mau melakukan penelitian apabila datanya itu tidak valid dan tidak reliable. karena dua kunci itu valid dan reliable itu yang bisa digunakan untuk data penelitian. yang menjadi serius adalah wajah yang tidak terlihat secara langsung yang dinyatakan sebagai Almarhum Suhud dan Pak Irawan ada di sana anak langsung dari Almarhum Suhud. Betul. Banyak orang satu, dua saya yang setahu adalah dua orang yang mengaku bahwa dia adalah pria tersebut yang menggunakan celana pendek. Sekarang ada nama Suhud di sana dipastikan bagaimana Anda dan keluarga yang meyakini bahwa ini adalah orang tua Anda? Semenjak kita kecil ya ayah kami selalu memberikan cerita-cerita mengenai seputar proklamasi penggembirkan tanggal 17 Agustus 1945 jadi kami meyakini bahwa ayah kami bukan pembohong gitu itu nomor satu kemudian waktu kita masih kecil kawan-kawan ayah kami ya yang sekitar itu yang disebut sebagai orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu jadi seperti Ibu Trimurti gitu ya itu memang di situ mungkin semua orang juga atau sejarah memberikan keterangan bahwa Ibu Trimurti ada di situ pernahkah ayah Anda cerita bahwa bagaimana bisa sampai ayah Anda terlibat dalam seluruh aktivitas pengibaran bandera pusaka menurut versi ayah Anda bagaimana? sering sekali sering sekali dan memang ayah saya selalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa secara kebetulan saja dia ada di situ gitu makanya beliau bisa berdiri di di apa mengerek bandera itu ada satu bagian wawancara yang saya punya upinya yang disiarkan oleh RRI tahun 95 yang sebetulnya itu wawancara oleh panitia panitia keberdekaan atau panitia 17 Agustus itu jadi mau mencari jadi mau mencari kebenarannya ada kita lima menit wawancara itu di situ yang pada waktu programasi perayaan programasi emas 50 tahun tahun 95 itu disiarkan oleh RRI itu juga makin meyakinkan saya bahwa ayah saya di situ pada waktu itu Pak Citro Anda putra ketiga apakah juga bisa ngobrol-ngobrol dengan ayah Anda ketika masih hidup memastikan bahwa ya dua orang yang mengerik bendera ini adalah ayah Anda dan almarhum suhut iya sudah apa sering juga disampaikan berulang kali dan apa sebagai kebetulan saya putra lagi satu-satunya jadi Pak Latif itu selalu memberikan suatu nasihat-nasihat supaya saya harus bisa menceritakan terus selanjutnya perjuangan-perjuangan bangsa itu kepada anak tujuh turunan nah dalam hal ini tentunya Bapak itu lebih orangnya low profile jadi tidak suka digembar-gemburkan apalagi selalu nasihatnya dia adalah sepi ingbamrih jadi itu tidak mengharapkan balas jasa mungkin itu yang perlu kita apa perasakan bahwa pada saat-saat seperti ini memang ternyata itu yang untuk kebaikannya pernah gak cerita mengapa ayah anda diajak atau dilibatkan sebagai pengaruh pendara pernah gak cerita beliau pernah ya ceritanya nah ceritanya lebih lengkapnya saat lagi kami akan kembali dengan cerita itu sesaat lagi di apa kabar Indonesia malam kembali dengan perbincangan mohon gak Pak Citro pernah gak cerita kenapa sih justru ayah anda menjadi salah satu pengibar berdara pusaka jadi ceritanya begini pada waktu itu memang peta menjadi salah satu untuk pengamanan sekitar wilayah yang untuk digunakan untuk proklamasi pacara nah kemudian tentunya pada waktu itu Pak Latif atau ayah saya itu sebagai perwira yang paling senior pakatnya apa Judanjo waktu itu Judanjo apa Leknam Kapten Kemenan Kompi Kemenan Kompi jadi waktu itu gaedannya sedang ke Bandung Bandung yaitu Pak Asman kemudian jadi sebagai perwira senior Pak Latif kemudian juga disitu tentunya untuk upacara lebih pantas memang berwira 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 sentara lah militer adanya cuma peta waktu itu Indonesia sehingga kemudian ditunjuklah ya Anda langsung aja gitu langsung aja maksudnya otomatis karena dia paling tinggi kalau Pak Sud bagaimana ceritanya ya Anda versi Anda kalau ceritanya Bapak kepada kami sebetulnya tidak ada sama seperti Pak Citro katakan tidak ada protokol tidak ada siapa yang harus jadi apa Pak Suhut jadi apa saat itu dia dekat sekali kalau di dalam di dalam buku berdik-dik proklamas dia sebagai barisan pelopor istimewa dia itu ring satunya menurut ceritanya ya ring satunya di sekitarnya tapi tidak berpangkat dia pemuda saja dia pemuda saja dia bukan barisan pelopor itu rakyat barisan pelopor itu rakyat sukarelawan sukarelawan gitu lah jadi penjaga karena mungkin paling ganteng disitu ya sudah diangkat gitu ya paling dekat aja paling dekat dengan dengan ling satunya itu dan dia jadi walaupun celana pendek saat itu karena pemudanya itu kalau pemudanya celana pendek saat itu iya zaman dulu mungkin begitu sekarang pakai celana panjang lah ya jadi dia diminta sama Pak Diro untuk mempersiapkan penderanya itu komandannya komandannya Pak Pak Nijo siapa saja sih yang berada disini ada perempuan banyak sekali ada tiga atau empat orang tadi ada sebut SK Trimurti juga disitu iya kalau menurut buku yang saya baca itu yang pakai kerudung itu Bu Fatmawati kemudian yang disebelahnya yang tidak pakai kerudung itu Bu SK Trimurti yang ini ya iya kemudian ada disini lagi paling kanan itu di dalam buku-buku tidak kita tidak tahu tidak disebutkan wajah juga tidak terlihat tidak ada Ibu Rahmi Hatta disini tidak ada Ibu Rahmi Hatta itu menikah dengan Bung Hatta itu tanggal 18 Desember tahun 45 45 jadi 4 bulan setelah ini 4 bulan setelah itu yang menjodohkan itu juga Bung Karno saat ini belum menikah Pak Hatta saat itu belum menikah jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia adalah yang disini yang terlihat celana pendekan dan mengatakan Bung Hatta ada disitu pasti bukan pasti bukan karena iya itu Anda memiliki sumber yang resmi dan sahih untuk itu nah sahih ini berhubungan dengan pelurusan sejarah terutama yang paling keenaknya adalah keturunan Pak Suhut Almarhum ketika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah pria yang menggunakan celana pendek yang punggungnya terlihat sebagai pengerek bendera sementara Anda mengatakan bahwa itu bukan yang sebenarnya karena mengatakan bahwa itu adalah ayah Anda apakah yang akan Anda lakukan selanjutnya? sebetulnya kami dari keluarga setuju untuk membela haknya almarhum karena kalau dia apapun namanya sebagai pengerek bendera ya Bapak itu kami sih putra-putrinya tidak ada tidak ada apa namanya tidak punya hak apa-apa gitu sebetulnya dia jadi yang kita beli adalah haknya jadi yang kita lakukan adalah mencoba untuk meluruskan hanya untuk meluruskan hanya untuk meluruskan tidak lebih dari itu tidak lebih dari secara hukum mungkin? kita tidak akan pergi ke ranah-ranah ini hal ini diaminin oleh keluarga Latif juga kenapa kok sepakat untuk itu Pak Citro? ya seperti sudah pernah disampaikan bahwa sebagai pejuang sejati ini ya pejuang sejati itu sempi yang pamrih jadi itu sudah mutu sehingga saya juga baru menulis sekarang begitu ya kenapa tidak dulu-dulu padahal kadang-kadang dengan rameing pamrih juga kita mendapatkan sejarah yang paling dekat dengan situasi awalnya tidak pernah terpikirkan oleh keluarga rameing pamrih sepiing gawih ini Pak Nijua banyak terjadi sekarang Pak Nijua soal pelurusan sejarah ini kembali akan Anda penulisnya begitu ya kalau ada pihak lain yang mengatakan mengklaim juga memiliki sejarah memiliki referensi yang mungkin berlawanan dengan apa yang Anda tulis bagaimana? silahkan justru saya ingin ada semacam kalau ada yang mau menguji apa yang saya tuliskan benar atau tidak saya sangat senang dulu waktu saya mau menjadi dokter itu diuji oleh tujuh profesor dua kali nah kalau seandainya ini buku yang saya tulis karena ini tulisan akademis ada yang mau menguji dari ahli sejarah saya akan sangat senang baik ini yang benar atau yang salah saya akan sangat senang apapun itu baik ini wajah Pak Latifnya itu waktu masih di kalau zaman dulu sekarang namanya Pramuka Pramuka saya sekali Pak Suhut tidak jadi tentara sih fotonya gak ada ya ada waktu itu bukan jadi tentara ada gak semacam apa acknowledge dari pemerintah bahwa Pak Suhut Almarhum Pak Latif Almarhum adalah dua orang yang terlibat dalam tujuh belasan mungkin dalam bentuk kalau kita lihat di gedung juang di jalan Memerbatan 31 benteng raya 31 itu ada satu ruangan yang memperlihatkan foto foto itu dan siapa saja yang ada di situ nama ada di situ nama ada di situ itu saya kira sudah cukup 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 tidak perlu beritahu ada materi silahkan lihat aja baik baik bapak-bapak sejarah adalah sesuatu yang jadi pijakan kita di masa depan akan sangat senang sekali kalau itu adalah hal yang sebenarnya tidak ada orang yang mengklaim untuk itu kami sebagai orang muda tentunya berterima kasih kepada keluarga karena sudah terlibat dalam presi 27 145 terima kasih juga telah bersama kami untuk meluruskan hal ini terima kasih ini adalah akhir perjumpaan kita di Apakabar Indonesia Malam semoga perbincangan ini akan membuat wawasan kita jauh lebih tepat lebih benar tentang peristiwa 66 tahun yang lalu ketika Indonesia diproklamasikan terima kasih atas perhatian sampai jumpa dan selamat malam selamat menikmati selamat menikmati